Satuan Tugas Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu menyelidiki enam perusahaan pembakar hutan dan lahan di wilayah Riau. Dalam penanganan perkara Karhutla yang melibatkan korporasi ini, Kementerian LHK bersama Baris Grimabes Polri, Pol Dariyau, Kejaksaan Agung, menggelar penyelidikan secara kolaborasi agar penegakan hukum kasus Karhutla berjalan lebih maksimal. Setidaknya ada enam titik yang dikunjungi tim Gakumdu Karhutla dalam melakukan olah tempat kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Keenam titik kebakaran lahan yang dikunjungi tim Gakumdu Karhutla merupakan milik korporasi, baik itu perusahaan kelapa sawit maupun hutan tanam industri yang tersebar di Kabupaten Siak, Pelalawan, dan Indra Giri Hulu. Tim Gakumdu mengambil sampel barang bukti di lokasi lahan terbakar di empat perusahaan di Siak, yakni PT DKM, PT TKWL, PT WSSI, dan PT RML. Kemudian PT SSS di Pelalawan, PT GE, dan PT TI di Indra Giri Hulu. Tim Gakumdu menilai penanganan hukum terhadap kasus kebakaran lahan di wilayah konsesi perlu dilakukan secara kolaborasi. Mengingat perkara kebakaran di lahan konsesi tidak mudah untuk pembuktiannya. Untuk itu, tim Gakum melibatkan kejaksaan, tim ahli lingkungan, serta tim pusat laboratorium Mabes Polri untuk penelitian sampel barang bukti lahan terbakar. Hal itu dilakukan agar penanganan kebakaran lahan mulai dari penyedikan hingga penuntutan berjalan dengan maksimal. Untuk pengambilan sampel bersama puslapor Mabes Polri. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa telah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan terjadinya gangguan terhadap lingkungan hidup. Sejauh ini, Polda Riau sudah menetapkan perusahaan perkebunan kelapa sawit PTSSS di Pelalawan sebagai tersangka. Polisi akan kembali menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyedikan atau SPDP untuk enam perusahaan bila hasil labor menemukan unsur pembuktian. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan.